Nomor 15 Diketahui suku kedua suatu deret aritmatika adalah 11 Jika jumlah 4 suku pertama deret tersebut adalah 52 Maka jumlah 8 suku pertama deret tersebut adalah Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu Rumus dari suku ke N barisan aritmatika Rumusnya yaitu UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B Dimana UN merupakan rumus suku ke N A merupakan suku pertama N merupakan banyaknya suku Dan B merupakan beda atau selisihnya Apabila kita sudah mengetahui rumus suku ke N-nya Selanjutnya kita akan menentukan persamaan Dari suku-suku yang sudah diketahui di soal Karena di soal yang sudah diketahui yaitu suku kedua Adalah 11 Dan jumlah 4 suku pertama adalah 52 Berarti kita akan menentukan persamaan dari U2 Dan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 Disini kita menggunakan rumus suku ke N yang tadi Yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali B Nah disini kita akan mencari nilai dari U2-nya Sehingga untuk setiap N-nya kita ganti dengan angka 2 Yaitu U2 sama dengan A ditambah 2-1 dikali B Kita masukkan nilai dari U2-nya yaitu 11 Sama dengan A ditambah B Karena 2 dikurang 1 1, 1 dikalikan B menjadi B Sehingga persamaan pertamanya yaitu A plus B sama dengan 11 Selanjutnya disini kita akan mencari persamaan dari U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 Sama dengan 52 Nah berarti disini kita tinggal masukkan saja ke rumus yang tadi Namun untuk U1 berarti setiap N-nya itu kita gantikan dengan 1 Sehingga hasilnya adalah A ditambah dalam kurung 1 dikurang 1 dikali B Kemudian untuk U2 berarti setiap N-nya kita ganti dengan 2 Dan karena disini U2-nya sudah diketahui Yaitu A plus B maka dari itu kita tinggal masukkan saja Kemudian untuk U3 berarti setiap N-nya itu kita ganti dengan 3 Hasilnya adalah A ditambah dalam kurung 3 dikurang 1 dikali B Kemudian untuk U4 berarti kita tinggal ganti saja setiap N-nya itu dengan 4 Sehingga A ditambah dalam kurung 4 dikurang 1 dikali B sama dengan 52 Selanjutnya A ditambah 1 dikurang 1 dikali B Karena 1 dikurang 1 adalah 0 Kemudian 0 dikalikan B hasilnya adalah 0 Maka hasilnya adalah A ditambah A plus B ditambah A plus 2B Karena disini 3 dikurang 1 2 dikali B 2B Ditambah A plus 3B Karena 4 dikurang 1 3 3 dikali B 3B Sama dengan 52 Selanjutnya disini kita tinggal hitung saja Berapa banyaknya A Disini banyaknya A ada 4 Sehingga menjadi 4A ditambah Banyaknya B yaitu 6B sama dengan 52 Dan ini kita jadikan sebagai persamaan kedua Selanjutnya kita akan menentukan nilai B Nah disini kita menggunakan persamaan kedua dan persamaan ke satu Karena disini kita akan menentukan nilai B Maka kita akan mengeliminasi yang A Karena disini nilai A nya itu belum sama Maka dari itu untuk persamaan ke satu Kita akan kalikan dengan 4 Dan untuk persamaan kedua kita kalikan dengan 1 Sehingga hasilnya menjadi 4A ditambah 6B sama dengan 52 Dikurang 4A ditambah 4B sama dengan 44 Jadi 4A dikurang 4A habis 6B dikurang 4B 2B 5B dikurang 44 Yaitu 8 Sehingga disini B nya adalah 8 per 2 Sama dengan 4 Karena nilai B nya sudah diketahui Selanjutnya kita akan menentukan nilai A Caranya yaitu kita menggunakan persamaan ke satu Yaitu A ditambah B sama dengan 11 A ditambah kita masukkan nilai B nya yaitu 4 sama dengan 11 Sehingga A sama dengan 11 dikurang 4 A sama dengan 7 Selanjutnya kita akan mencari jumlah 8 suku pertama deret tersebut Untuk mencari rumus jumlah suku ke n Disini kita menggunakan rumus Sn sama dengan n per 2 Dalam kurung 2A ditambah Dalam kurung n-1 dikali B Dimana Sn merupakan jumlah n suku pertama N merupakan banyaknya suku A merupakan suku pertama Dan B merupakan beda atau selisihnya Dari nilai-nilai yang sudah kita cari tadi Diperoleh bahwa Untuk nilai A yaitu 7 Untuk nilai B yaitu 4 Dan untuk nilai N yaitu 8 Sehingga untuk menentukan jumlah 8 suku pertama deret tersebut adalah Sn sama dengan n per 2 Dikali 2A ditambah dalam kurung n-1 dikali B Karena disini yang ditanyakannya adalah jumlah 8 suku pertama Maka setiap n-nya itu kita ganti dengan 8 Sehingga S8 sama dengan 8 per 2 dikali 2 dikali 7 Ditambah 8 dikurang 1 dikali 4 Sama dengan 8 dibagi 2 4 dikali 2 dikali 7 14 ditambah 7 dikali 4 Sama dengan 4 dikali 14 ditambah 28 Sama dengan 4 dikali 42 Jadi hasilnya adalah 168 Maka dari itu jawabannya adalah yang B Sampai jumpa di video selanjutnya